Pemimpinan yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi 1 juga dihadiri oleh tim penerima aspirasi baik tim penerima aspirasi tim penerima aspirasi hari ini tanggal 13 Maret 2019 ada beberapa hal yang telah kami bicarakan dan sudah menjadi kesepakatan di lembaga terhormat ini atas nama Dewan Perhormatan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Peraja isu misata halal yang sedikit mengganggu perasaan warga dan masyarakat peraja dalam dua aspirasi yang disampaikan di DPRD dalam rapat pimpinan hari ini DPRD bersikap bahwa terhormat dikenal karena budayanya terhormat dihargai karena adat budayanya toleransinya yang kuat berbeda meminta bahwa apa yang sudah ada sebelumnya dan masih berlaku hari ini mari kita tetap jaga dan melihat dengan berkembangnya isu dan ada upaya-upaya yang menurut dan berdasarkan perasaan orang peraja sangat mengganggu Dewan Perhormatan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Peraja dengan tegas menolak wisata halal di tanah peraja itulah sikap dan pendapat DPRD yang akan dikeluarkan sebagai rekomendasi DPRD yang akan dikeluarkan oleh DPRD